Pertumbuhan perusahaan keuangan berbasis digital atau financial technology pada saat ini sangat pesat. Bank dinilai memiliki pesaing baru untuk menyalurkan dana ke masyarakat. Bagaimana perbankan seharusnya mempersiapkan diri dalam era persaingan teknologi ini? Sudah bersama dengan kami, ekonom indef Bima Yudistira. Mas Bima, selamat malam. Mas Bima, kalau kita cermatnya mengenai pesatnya pertumbuhan fintech di Indonesia itu seperti apa sih sebetulnya? Berdasarkan riset dari Statista di tahun 2017, jadi yang paling baru, itu total nilai transaksi fintech itu 18,6 miliar USD. Hanya di Indonesia saja? Untuk di Indonesia. Kita nggak bicara dunia, cuma di Indonesia saja sebegitu. Kemudian ada sekitar 165 fintech yang ada saat ini, perusahaan fintech yang ada. Jadi kalau dilihat dari nilai transaksi, jumlah, kemudian juga user, fintech, ini berkembang cukup pesat. Oke, tapi kemudian aturan-aturan maupun regulasi yang kemudian menyertai fintech yang pesatnya begitu cepat itu sudah cukup seimbang belum? Ya itu, selalu ketinggalan namanya dengan regulasi gitu ya. Regulasi selalu ketinggalan, apalagi ini benar-benar kemudian pada teknologi. Sebelumnya OJK punya peraturan OJK nomor 77 ya. Itu memang mengatur tentang layanan pinjam-meminjam berbasis teknologi ya, atau fintech. Tapi itu kan hanya mengatur misalkan dari sisi lending, dari sisi simpan pinjam yang porsinya hanya 15%, cukup sedikit, dibandingkan kemudian dari payment. Payment itu 44% fintech yang ada di Indonesia itu digunakan untuk payment gateway, salah satunya untuk pembayaran. Nah itu masih regulasinya di bawah Bank Indonesia. Nah ini yang kita kira juga cukup menarik ya. Jadi ada dua otoritas yang mengurusi fintech, karena yang satu soal pembayaran Bank Indonesia, satu lagi tentang simpan pinjam adalah OJK. Ini yang memang harus disinkronkan. Oke, tapi kemudian aturan apa sebetulnya yang saat ini paling dibutuhkan, paling tidak untuk menyertai fintech ini? Oke, saya kira fintech begini, kalau untuk ngomongin regulasi tentang fintech, kita teorinya adalah teori sandbox gitu ya. Jadi biarkan dulu berkembang, kalau sandbox itu kan seperti mana-mana kecil ya, yang penting kita kasih pembatasnya. Oke. Jadi itu yang terjadi juga di Cina, di mana fintech juga bisa berkembang cukup bagus ya. Kita ingin adaptasi juga di Indonesia, kira-kira fintech bisa berkembang, tapi tanpa ada regulasi yang terlalu ketat dulu. Tapi menurut Anda sekarang itu bisa dibilang fintech ini merupakan ancaman tidak buat bank. Ini kan orang kan mengenalnya bank, tapi sekarang ada lagi di fintech. Nah ini kemudian bisa diterjemahkan ini sebagai saingan sebetulnya, sebenarnya tidak sebetulnya. Oke, di sisi yang satu lagi ya, sisi lain bahwa memang fintech ada beramanya kriset ya. Saya memikirkan si PwC bilang bahwa di tahun 2020 itu 28 persenan bisnis perbankan atau jasa keuangan itu akan tergerus profitnya karena kemunculan dari financial technology. Oke. Tapi di sisi lain kita harus lihat sisi peluangnya, bahwa ini memang peluang, peluang besar dari perbankan. Nah ada beberapa kasus mas, misalkan salah satu yang berhasil yang Swedbank itu salah satu di Swedia. Swedbank ini hampir dinyatakan likuiditasnya bermasalah pada waktu krisis di Eropa, sekitar tahun 2013. Kemudian langsung dia berubah posisi, tadinya hanya bank kecil yang melayani mortgage ya, KPR kecil-kecil begitu. Kemudian dia mengakuisisi banyak perusahaan fintech, dijadikan satu holding. Dan itu kemudian justru disukai oleh masyarakat di Swedia. Dan salah satu bank yang kemudian setelah krisis Eropa berhasil survive, dan sekarang menjadi leading dari salah satu fintech di Eropa. Nah itu, jadi tidak harus kemudian dianggap menjadi ancaman. Oke. Tapi bisa kemudian dirangkul dan itu jadi peluang profit. Nah, supaya kita bisa paling tidak membuat bank konvensional ini berkembang sejalan juga dengan fintech itu, supaya tidak menjadi ancaman. Bahkan mungkin seperti yang terjadi di Swedia itu, apa yang kita butuhkan? Nah, kita akan bahas itu sampai selanjutnya, Mas Ibuah, Hati Akonomi, kasih. Terima kasih.